Informasi pertama Saudara Komisi Pemilihan Umum menunjuk Komisioner KPU Muhammad Afifuddin sebagai pelaksana tugas Ketua KPU Usai Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP memberhentikan Hashim Asyari sebagai Ketua KPU. Keputusan ini diambil setelah Komisioner KPU menggelar rapat pleno tertutup di gedung KPU Pusat. Afifuddin ditunjuk sebagai PLT Ketua KPU sampai dipilihnya Ketua KPU Definitif. Afifuddin pastikan pemberhentian Hashim Asyari dari jabatannya tidak akan mengganggu tahapan penyelenggaraan Pilkada 2024. Sebelumnya Saudara Hashim Asyari diberhentikan sebagai Ketua sekaligus Komisioner KPU karena terbukti melakukan tindak susila kepada seorang anggota PPLN wilayah Eropa. Innalillahi wa innaillahi raji'un dan bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman anggota KPU tadi secara bulat, secara sepakat memberikan mandat kepercayaan ke saya untuk menjadi pelaksana tugas. Kita akan menghadapi Pilkada Serentak 2024 sehingga yang kita lakukan adalah kita ingin memastikan bahwa tidak ada tahapan apapun yang terganggu. Muhammad Afifuddin biasa di Sapa Afif lahir di Sidoarjo, Jawa Timur pada 1 Februari 1980. Lulus dari Uwin Sharif Hidayatullah pada tahun 2004, Afif kemudian mengabdi di pusat pengembangan sumber daya manusia membidangi isu Islam dan demokrasi. Afif kemudian bergulat dalam aktivitas kepemiluan mulai dari menjadi relawan pemantau di TPS. Pada pemilu 99 sampai menjadi Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat atau JPPR periode 2013 hingga 2015. Dan pada tahun 2017, Afif terpilih sebagai anggota bawaslu RI membidangi divisi pengawasan dan hubungan antar lembaga. Kemudian di masa purna tugas di bawaslu, Afif juga menjalankan tugas sebagai anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP Ex Oficio perwakilan dari unsur bawaslu pada tahun 2020 hingga 2022. Dan Afif pun selanjutnya terpilih menjadi anggota KPURI periode 2022 hingga 2027 sebagai ketua divisi hukum dan pengawasan serta wakil ketua divisi data dan informasi. Sementara itu saudara anggota Komisi 2 DPR RI fraksi PAN Gus Pardi Gauss menjelaskan soal mekanisme penggantian Hashim Asyari yang dipecat sebagai Komisioner KPU atas putusan DKPP. Gus Pardi menyebut secara mekanisme pengganti Hashim sebagai Komisioner KPU adalah Ifa Rosita. Gus Pardi menjelaskan pengganti Hashim tidak perlu lagi fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan. Gus Pardi juga menambahkan pemilihan pengganti Komisioner KPU bukan ditunjuk oleh DPR. Sesuai dengan ketentuan yang peraturan yang berlaku bahwa penggantinya adalah bukan ditentukan oleh DPR tetapi sudah ada mekanismenya yaitu digantikan nomor urut 8. Jadi urut kancang di mana ketika kami melakukan fit and proper test dan juga melakukan penetapan nama-nama orang yang kita pilih, yang ketika itu dari pihak pemerintah memberikan alokasi itu dua kali lipat dari jumlah kuota Komisioner yang ada. Sementara itu Wakil Ketua Partai Gerindra Habibur Rahman menyebut keputusan DKPP memberhentikan Ketua KPU RI Hashim Masyari harus diambil tanpa keraguan-keraguan. Menurut Habib, keputusan yang diambil harus ada dua alat bukti yang jelas yang menunjukkan Ketua KPU melakukan tindakan asusila. Habib juga meminta pihak-pihak terkait untuk menggunakan hak hukumnya masing-masing. Kami berharap putusan seperti ini haruslah diambil dengan prinsip beyond reasonable doubt. Jadi harus tanpa keraguan-keraguan sama sekali. Harus berdasarkan pembuktian yang sempurna. Berdasarkan setidaknya dua alat bukti yang terang dan jelas. Tanpa itu semua, maka kami khawatir proses penjatuhan hukuman seperti ini disuruh akan bermasalah. Lalu kepada para pihak yang terkait, kami serukan untuk menggunakan hak hukum masing-masing. Apabila putusan di KPP ini dianggap bermasalah. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasim Asyari selaku Ketua Merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. Tiga, Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama, tujuh hari sejak putusan ini dibacakan. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP memberhentikan Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU RI Hashim Asyari karena terbukti bersalah dalam kasus tindakan Asusila terhadap anggota panitia pemilihan luar negeri dan hak Belanda. Dalam putusannya, DKPP meminta Presiden Jokowi Dodo untuk melaksanakan putusan tersebut paling lambat tujuh hari sejak putusan dibacakan. Dipecat dari KPU, Hashim Asyari malah berterima kasih atas putusan Dewan karena membebaskannya dari beban berat. Dalam pernyataannya itu, Hashim pun menyampaikan permohonan maaf. Namun, permintaan maaf itu disampaikan kepada awak media, bukan kepada korban. Lebih lanjut, Hashim mengaku akan terima putusan DKPP tersebut. Saya mengucapkan Alhamdulillah dan saya mengucapkan terima kasih kepada DKPP yang telah membebaskan saya dari tukes-tukes berat sebagai anggota KPU yang menyelenggarakan pemilu. Bahwa saya teman-teman jurnalis yang selama ini berinteraksi, berhubungan dengan saya, sekiranya ada kata-kata atau tindakan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kuasa hukum anggota PPLN dan hak Aristo Pangaribuan mengaku merasa puas dan juga sedih atas putusan yang disampaikan di KPP itu. Aristo menambahkan, kliennya belum berencana melaporkan Ketua KPU RI Hashimah Syari ke polisi terkait kasus pidana. Kalau dari DKPP sudah cukup puas ya, tapi tadi pertanyaannya pidana atau tidak, itu bukan keputusan saya, tapi yang pasti dengan putusannya one step closer kan, sebenarnya ke sana. Dan saya harus pertimbangkan juga, karena yang menjalani ini bukan kami kuasa hukum, yang menjalani pengadu sendiri sebagai perempuan ya. Itu mbak. Untuk menindaklanjuti putusan DKPP yang memberhentikan Ketua KPU Hashimah Syari, tenaga ahli utama kantor staf Presiden Ali Muhtar Ngabalin mengatakan bahwa Presiden segera menerbitkan keputusan Presiden. Mengenai sanksi pemberhentian tetap untuk Ketua KPU Hashimah Syari oleh DKPP, insya Allah secepatnya akan ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden setelah putusan ini dilakukan oleh DKPP. Pemerintah memastikan bahwa pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan secara serentak tetap akan berlangsung sesuai jadwal karena terdapat mekanisme pemberhentian antar waktu untuk mengisi kekosongan anggota KPU. Kasus ini menambah rekam jejak pelanggaran yang dilakukan oleh Hashimah Syari yang telah beberapa kali dilaporkan dan diadili oleh DKPP. Sanksi teguran hingga peringatan keras terakhir juga sudah pernah dijatuhkan oleh DKPP kepada Hashim. Hashim adalah anggota KPU selama dua periode sejak 2016. Hashim terlibat dalam dua kali pemilu legislatif, pemilihan Presiden yakni 2019 dan 2024, serta beberapa kali pemilihan kepala daerah serentak yakni 2017, 2018, 2019, dan 2020, serta 2024. Tim Liputan, Kompas TV. DKPP resmi memberhentikan Ketua KPU RI Hashimah Syari, kemudian juga Komisioner KPU Muhammad Afif Udin ditunjuk sebagai pelaksana tugas Ketua KPU RI. Lebih lengkapnya akan disampaikan jurnalis Kompas TV Valentina Sitorus dari gedung KPU RI. Valen, kemudian apa yang jadi pertimbangan KPU untuk menunjuk Afif Udin sebagai pelaksana tugas KPU RI? Ya, Medop dan juga Saudara, meski surat keterangan keputusan Presiden hingga saat ini belum dikeluarkan, namun memang berdasarkan PKPU nomor 5 tahun 2022, KPU ini sebenarnya wajib melakukan penunjukan PLT KPU Republik Indonesia sekitar 1x24 jam usai pembacaan putusan DKPP. Memang tadi tidak dijelaskan secara rinci apa yang menjadi pertimbangan sehingga Komisioner Muhammad Afif Udin ini kemudian bisa menduduki kursi sebagai pelaksana tugas dari Ketua KPU RI sendiri. Tapi tadi dalam klaimnya, ini Afif juga mengatakan bahwa penunjukan Afif ini sudah berdasarkan musyawarah, mufakat dari rapat pleno yang digelar oleh anggota KPU RI pada kamis siang tadi. Sehingga bisa diputuskan bahwa para anggota KPU RI sendiri sudah istilahnya menganggap pantas bahwa sementara ini Muhammad Afif Udin bisa menjadi PLT KPU RI. Karena dalam putusan ataupun juga rapat pleno yang digelar sedemikian rupa secara cepat, ini memang harus dilakukan agar mekanisme dalam proses penyelenggaraan agenda-agenda KPU, utamanya mendekati pilkada yang nantinya akan digelar pada November berdatang, ini tidak ada gangguan sama sekali. Nah, sebenarnya kalau melihat daripada jabatan yang saat ini dijabat oleh Muhammad Afif Udin sendiri sebagai PLT Ketua KPU RI, ini bisa dikatakan bahwa Afif bisa dibilang double job begitu ya, medop dan juga saudara. Karena kalau melihat jabatan dari Muhammad Afif Udin sebelum menjadi PLT, Afif ini juga menjabat sebagai anggota KPU RI, Divisi Hukum dan Pengawasan, serta Ketua Koordinasi Wilayah Koordinator Provinsi Papua, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Lampung, Kepulauan Riau, Banten, Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan, sebelum nantinya kita akan mengetahui siapa Ketua KPU RI Definitif yang terpilih begitu. Nah, sementara kalau lihat daripada penunjukan Ketua KPU RI Definitif ini, sebenarnya ada sejumlah hal teknis yang patut untuk diupayakan. Pertama adalah perlunya surat keputusan atau surat keterangan keputusan Presiden yang menindaklanjuti keputusan DEP KPP terkait dengan pemberhentian Ketua KPU Hashim Asyari. Nah, kenapa kepres ini sangat diperlukan? Karena dengan adanya surat keterangan kepres ini, nantinya ini berpengaruh pada kinerja Komisi 2 DPR RI yang memang membawahi tentang kepemiluan, yakni untuk segera melakukan rapat serta memproses penggantiannya. Penggantian di sini, ini patut digarisbawahi bahwa bukan penggantian langsung terkait dengan Ketua KPU RI, tapi juga untuk mengisi jabatan komisioner yang memang kosong di lingkungan KPU tingkat nasional begitu. Seperti kita tahu saat ini sebenarnya, untuk Ketua dan juga Komisioner KPU RI sebelumnya ada 7 orang, tapi dengan diperhentikannya Hashim Asyari sehingga hanya ada komisioner 6 orang dan itu membuat jabatan dari Ketua KPU RI sendiri kosong begitu. Nah, sementara kalau untuk melihat daripada proses untuk nanti pemilihan Ketua KPU RI sendiri, ini sebenarnya berdasarkan keputusan yang nanti akan dikelola secara internal, berarti akan melakukan musyawarah, kemudian juga memperoleh mufakat dari anggota KPU RI sendiri. Nah, kalau melihat daripada penggantian Hashim, ini memang kemarin juga sudah disampaikan oleh Komisi 2 DPR RI bahwa akan diambil dari peraih suara terbanyak dari calon yang tidak terpilih pada pemilihan anggota KPU periode 2022-2027. Kita ketahui bahwa yang nanti akan menggantikan atau akan mengisi jabatan komisioner KPU RI adalah Iva Rosita. Nah, yang perlu digarisbawahi, Medop dan juga Saudara, meskipun saat ini PLT Ketua memang sudah terisi, tapi dengan kekosongan Ketua KPU definitif sendiri, nantinya tahapan-tahapan pemilu tidak akan terganggu. Istilahnya, hingga saat ini, proses yang sedang dilakukan oleh KPU RI adalah sambari menunggu pemungutan suara pilkada yang jatuh pada tanggal 27 November 2024, saat ini tentu sedang masuk ke dalam tahap pemastian ataupun juga klarifikasi dari jumlah pemilih yang sedang didatangi oleh petugas pantarlih di masing-masing daerah, di rumah masing-masing masyarakat Indonesia. Pemutahiran data atau DPT nanti untuk pilkada serentak 2024, karena juga nanti pendaftaran peserta pilkada sudah di depan mata. Terima kasih, Jurnalis Kompas TV Valentina Sitoros melaporkan langsung dari gedung KPU RI.